Goreng sisa yang kebanyakan berasal dari minyak kelapa sawit ini biasanya disimpan warga untuk digunakan kembali. Tetapi tak jarang ada juga yang langsung membuangnya. Meski tidak termasuk kategori limbah bahan berbahaya beracun atau B3, membuangnya sembarangan dapat menimbulkan bahaya bagi lingkungan. Di antaranya, mengganggu kadar oksigen perairan, merusak nutrisi tanah, dan menyumbat saluran air. Terus banget, stress banget. Gitu buat kita banyak banget. Gua tuh abis bikin lilin dari minyak di lantai. Ih kok wangi ya? Padahal kan ini ada minyak di lantai. Nah iya, karena gua tuh sebelum pake minyaknya, gua juga bikin dulu pake carko, wangi kayak gini, udah gitu kok pake potil oil ya. Udah, batu lagi deh. Oke, oke. Terus, kasih. Masih membuang minyak. Taukah Anda bahwa limbah minyak yang kita buang berdampak pada lingkungan serta kesehatan tubuh kita? Pembuangan limbah minyak ke saluran air, tanah, atau sungai tentu bukan solusi yang benar. Mungkin kamu masih bertanya-tanya, Hmm, sebaiknya dikemanakan ya minyak jelantahku ini? Ada berbagai cara melakukan pemanfaatan minyak jelantah. Kami punya solusinya. Fensi aromaterapi dengan merubahan dasar minyak jelantah dan krayun bekas dengan menambah karbon aktif dari ampas tebu yang sudah teruji. Gimana ya cara membuatnya? Berikut merupakan alat dan bahan yang dibutuhkan pada pembuatan lilin. Tahap pertama, jernihkan minyak jelantah dengan menggunakan carkol. Carkol yang digunakan diketahui dapat menjernihkan minyak jelantah yang sudah dipakai, sehingga carkol dapat memperbaiki struktur minyak dan menghilangkan bau tidak sedap pada minyak. Minyak jelantah yang sudah diberikan carkol diaduk dan ditunggu hingga 2 hari. Setelah 2 hari, minyak jelantah dapat disaring menggunakan tisu atau kertas saring. Tahap selanjutnya, masukkan minyak ke dalam panci, kemudian tambahkan dengan parafin. Nyalakan kompor dengan api kecil. Pada tahap ini, tunggu hingga parafin meleleh. Pada pembuatan lilin aromaterapi ini, kami menggunakan 2 wadah, dikarenakan kami ingin menggunakan 2 harum dan 2 warna yang berbeda. Kemudian, masukkan essential oil serta crayon sebagai pewarna. Lalu, masukkan lilin pada jar yang telah disediakan dan sudah terdapat tali yang digantung dengan menggunakan tusuk sate. Setelah dingin, lilin pun dapat digunakan. Fensi aromaterapi bertujuan untuk meringankan rasa lalah serta menciptakan suasana hati yang tenang dan merelekskan pikiran. Hal ini didapat dari aroma essential oil yang kami gunakan. Tentunya ada banyak cara dalam mengurangi limbah minyak pada saat ini. Mari kita jaga lingkungan kita dengan mengolah limbah minyak menjadi barang yang lebih bermanfaat.